Hai Assalamualaikum teman-teman eh di video kali ini saya berkesempatan lagi buat mengupload tutorial cara install update manual versi MIUI yang terbaru di sini di depan saya sudah ada handphone Poco X3 NFC di depan saya sudah ada handphone Poco X3 NFC ya tetap pergi ke pengaturannya dulu di depan saya sudah ada handphone Poco X3 NFC dan dia sudah mendapatkan update 12070 Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengupdate secara manual ya ya di sini saya masih menggunakan versi 12.060 ya kita ketuk sebanyak 7 kali seperti biasa ya sudah aktif fitur update manualnya pastikan baterai kalian dan jaringan kalian harus maksimal untuk baterai saya tidak boleh dibawah 30% untuk jaringan harus aktif Nah kita langsung pilih paket pembaruannya di sini pilih paket pembaruan nah disini saya sudah download ya paket pembaruan jadi ada dua versi versi fullroom dan juga versi OTA ya jadi untuk yang versi fullroom ini bisa kalian gunakan jika kalian memakai versi di bawah 12060 jadi mungkin kalau tingkatan update-nya itu banyak jadi kalian harus menggunakan yang fullroom tapi jika tingkatan update-nya itu hanya satu langkah atau hanya satu satu versi kalian bisa menggunakan rum versi OTA kurang lebih seperti itu untuk link downloadnya akan saya taruh di deskripsi video Oke kita langsung pilih rumenya di sini dan kita klik Oke dibawah sini dan kita tunggu proses update-nya perangkat akan otomatis mulai ulang untuk memperbarui menjadi versi dan lain sebagainya ya kita perbarui ya di sini ya kita tunggu sampai pembaruannya selesai oke teman-teman sepertinya ini sudah nyala ya Sekarang kita coba cek Apakah dia berhasil update dan dia sudah berhasil update jadi buat teman-teman jika susah untuk mendownload via updater atau jaringannya lemot dan lain sebagainya susah karena biasanya mendownload via updater itu sangat sulit ya bisa kita coba dengan cara ini mungkin itu saja teman-teman di video kali ini jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhasil memperbarui selamat menikmati